Inalilahi Wainailai Hirojian, mantan asisten Panji Petualang sekaligus Pawang Ular. Alprih Priyono meninggal dunia, akibat dipatok King Cobra yang sangat mematikan. Temen-temen yang suka main King Cobra berhenti ya. Takut dijemput malaikat maut kayak Alprih ini ya. Ic serem. Mantan asisten Panji Petualang sekaligus pecinta ular, Alprih Priyono meninggal dunia. Karena digigit bayi ular King Cobra pada minggu malam, tanggal 18 Desember tahun 2022. Sempat dibawa ke rumah sakit setempat, namun nyawanya tetap tak tertolong. Sebagai salah satu ular paling mematikan, King Cobra memang terkenal dengan bisanya yang sangat berbahaya. Terlebih, karakteristik ular ini adalah penyerang sehingga ia bertindak agresif ketika seseorang ingin berinteraksi. Oleh karenanya, tidak bisa sembarang orang bisa menangani ular ini. Kepergian Alprih bermula dari penyelamatan King Cobra di pemukiman warga Gang Lipur, Sukabumi, Jawa Barat. Terkenal dengan sifatnya yang agresif, ular berbisa itu tiba-tiba mematok jari telunjuk kanan Alprih saat ingin dievakuasi. Hal itu pun lantas menjadi sinyal bahaya dan sesegera mungkin Alprih dirujuk ke rumah sakit. Guna mendapatkan penanganan, tapi sayang racun ular tersebut sudah terlebih dulu menyebar ke tubuhnya. Cobra termasuk dalam kelompok ular yang dikenal sebagai Elapid, ada lebih dari 270 spesies ular Cobra dan kerabatnya. Elapid yang terkandung dalam racun King Cobra, memiliki senyawa neurotoksin post-sinaptic. Senyawa tersebut merupakan zat racun yang merusak fungsi sistem saraf pusat, sehingga mengakibatkan korbannya gagal nafas dan berakhir kematian. Setelah digigit, racun ular Cobra umumnya memakan waktu 30-60 menit. Untuk menyebar dan memicu kematian, cara utama untuk menangani efek yang ditimbulkannya dengan menyuntikkan antifenom. Yang tepat segera setelah pasien digigit. Toksin yang menyebar ke seluruh tubuh awalnya tidak menunjukkan sakit yang spesifik. Namun tergantung jenis ularnya, gejala yang timbul bisa berbeda-beda dirasakan oleh setiap orang. Kepergian Alpri Priyono tentu sangat membekas bagi keluarga dan teman-temannya. Sebelum memutuskan menjadi konten kreator, Alpri pernah bekerja dengan Panji Petualang untuk memberikan konten edukasi terkait reptil. Ketika digigit, Alpri sudah sempat dibawa ke rumah sakit setempat, tetapi nyawanya tidak tertolong. Ia meninggal dunia di RSUD Syamsuddin setelah dibawa dari kediamannya di Gang Brawijaya IV, Gunung Puyuh, Sukabumi. Alpri meninggal dunia dikarenakan digigit oleh bayi ular King Kobra ketika sedang melakukan penyelamatan ular tersebut di pemukiman warga. Kabarnya Alpri digigit pada bagian jari telunjuknya dan segera dirujuk ke rumah sakit. Namun, karena bisa ular kobra merupakan bisa yang sangat berbahaya, nyawanya tidak bisa tertolong. Bisa dari ular kobra mengandung racun yang mempunyai senyawa, yang bisa membuat fungsi sistem saraf pusat rusak, dan mengakibatkan korbannya dapat mengalami gagal nafas hingga kematian. Terima kasih telah menonton!